Buat data place oke ya, karena kayak Ethereum juga kayak emaknya, cuman saya selalu fokusin untuk selalu investasi di sektor, jangan di naratifnya. Sektor apa? Layer 1, layer 2, kita lihat mana yang kayak transaction per second yang paling tinggi, paling efisien, visinya yang mana yang paling gede, mana teknologinya yang paling dipakai, itu kenaikannya pasti, jauh lebih tinggi daripada Ethereum. Cuman balik lagi, kenaikan tinggi itu dengan berapa persen dari portfolio kita yang dipakai, dan seberapa willing kita untuk kehilangan semuanya dengan 1-2 play-nya. Kalau misalkan, oke saya bullish sama SUI, layer 1, ini bisa naik misalkan 15 kali 2 tahun ini. Tapi kamu siap nggak itu dengan 0, turun ke 0? Oh kalau nggak siap ya berarti jangan semua portfolio dimasukkan ke SUI. Harus punya strategi, yin-yang portfolio, ketika altcoin jisun 70% altcoin, 30% bitcoin, jadi stablecoin-nya bitcoin, 70%-nya oke saya bullish ke SUI, ya 20% saya taruh di situ. Tapi ingat ya, entry grid selalu dipakai, jangan selalu langsung pukul masuk, kita juga timbang-timbang nih ya, kadang-kadang mikir, oke ini bisa naik 10-15 kali, saya all in lah di sini. Ya kalau itu 0 gimana? Kamu kehilangan semua portfolio yang kamu miliki. Itulah pentingnya ya dikasih Ethereum, ya dikasih bitcoin, dikasih alokasi-alokasi yang masuk akal. Karena ketika itu nggak terjadi, ya ini kamu punya bantalan nih. Kalau kamu mikirnya oke, make it or break it moment, kayak layer 2 kemarin, break it ternyata. Padahal semua orang, kita pun juga ada exposure di situ, tapi itu bukan yang paling besar. Kalau semua fund perusahaan kita, kita kasih oke layer 2, dan kun upgrade di situ. Ya mungkin kantornya udah ditutup sekarang. Udah bangun sih. Tapi kenapa kita masih bisa di sini ya, ngasih edukasi ke kalian? Ya karena porsi bitcoin-nya gede, porsi Ethereum-nya gede, kita punya Solana. 1-2 persen dari itu pun jadi 0, minus 70 persen dulu, nggak masalah. Tapi kalau 2 tahun lagi yang minus 70 persen itu, jadi naik 17-70 persen. Ayo, gimana sekarang yang sangat, apa ya saya bilang, jadi cheerleader di market. Jadi jangan jadi cheerleader di market, yang turun teriak-teriak, naik euforia, tapi you always need to play in the zone. Dan ini adalah zone yang oke buat teman-teman akumulasi, punya long-term mindset, karena satu hal yang teman-teman harus pahami, bottom always looks ugly. Bottom itu selalu nggak ada tanda-tanda bottom. 2023 awal, ya kita nunggu dulu semuanya di akhir 2022, ya FTX hancur, Luna hancur. Semua orang pasti call, oke ini pasti ke 10 ribu, udah losing psychological support di 20 ribu. Oh saya belilah dulu di 15 ribu, di 15 ribu 500 boncing. Karena lebih psychological 15 ribu. Apa yang terjadi ternyata itu bottom. Bottom selalu looks ugly. Dan top itu selalu looks beauty. Jadi semoga itu merava. Dan di cycle jangan lupa ya, itu di bukunya ada tulis tuh. Jangan lupa untuk take profit, bukan take picture doang. Itu penting ya. Always TP, ya. TP, take profit. Bukan take picture, lo inget. Karena sebenernya kayak tadi, mau bikin portfolio, sederhana lah, lo mau bikin portfolio untuk serangan buluran nih. 50 Bitcoin, 20 ETH, 5% TRX, 5% SWI, 20% USDT. Itu udah formasi serang gitu. Udah siap gitu. Kalau udah drawdown lagi masih bisa tembak, sampai bulan tahun depan sedandil portfolio-nya. 2X, 3X, 3,5X. Kalau gue sih 3,5X ya, wah happy banget gue beli gedung. Udah happy. Karena jangan lupa ya, untuk take profit. Karena gue juga pernah tuh, take picture doang, tapi profitnya ilang abis itu. Gue pernah take picture doang, profitnya ilang. Apakah gue, counter and thinking tadi juga gue tambahin sedikit. Karena gue juga pernah gitu. Ada posisi, ya, building di 1, nambah 2, nambah 3, 4,1 nambah. Gue keluar tuh sebenernya di 7,9. Sedikit nyesel sih. Sampai 11. Itu gue udah trimming jauh, 11 itu tinggal 10% lah. Masih ada barangan tapi tinggal 10%. Tapi apakah gue nyesel secara total? Saya enggak, karena balik ke 4 lagi kan. Nah itu gue take profit, bukan take picture. Walaupun gue gak dapet the perfect, gue gak dapet the, nobody can time the perfect exit. Yang bisa bilang, oh gue, wah gue exit sini-sini. Yang kayak orang-orang jagoan di luar negeri itu di exit. Itu mereka gembel semua by the way. Gak ada yang punya duit itu. Oh tapi bohong. Itu cuma, apa, kasih anak kecilnya, kasih gambar crayon aja disitu. Gak real. Ini yang gue omong real. Building posisi 1. Kadang-kadang kita building posisi, kita building conviction juga dalam play-nya. Ini gayanya Monish Pabrai, murid dari Charlie Manger. Dia bilang, cara paling gampang untuk belajar semua project adalah beli barangnya. Dikit loh, titip sendal dulu. Titip sendal. Titip sendal, pelan-pelan baru build posisi. Satu gue titip sendal, dua build, tiga build, empat, kenceng convictionnya. 7,9, trimming jauh, 90%, let it run. Let the back run gue, sampai sebelas. Masih pegang barang, tapi sebelas gimana? Balik keempat. Happy gak? Happy. Take profit, no take picture. Karena itu juga penting. Karena disini, keep it simple stupid. Kenapa Warren Buffett invest di Coca-Cola besar? Karena dia minum Coca-Cola. Sesimpel itu. Jadi dibalikin disini pertanyaannya. Kalian beli coinnya, tapi pernah pakai protokolnya gak? Nah itu juga pertanyaan menarik. Oh beli render, tapi pernah pakai octan gak? Nah itu kan jadi pertanyaan yang menarik. Jangan sampai kita, oke saya investasi disini, saya investor disini. Kok gak pernah pakai produknya? Gak ngerti bahkan produknya apa. Pernah swipe di, dia punya protokolnya gak? Enggak pernah. Tapi kok, ngerasa yang paling invest disitu, ngerasa investor. Bukan investor, yaitu cundang. Dan kalau kalian lihat layer 2 ya, layer 2, tadi gue setuju banget, bro kakak bilang, invest yang lebih besar dibanding yang kecilnya. Beta emang works begitu. Kalau lu cari, sebenarnya Ethereum aja udah higher beta kan. Lu kalau nyari crypto, nyari higher beta-nya dari Ethereum, itu menurut gue salah sih caranya, cara pikirnya. Ethereum adalah higher beta dibanding Bitcoin. Karena kalau lu lihat korelasinya, lu tarik misalnya di Bloomberg datanya, itu tipis loh. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Tipis. Jadi, kalau lu cari begitu di layer 2, mungkin kenderaudown-nya lebih jauh, tapi upside-nya sama. Nah, yang kita bet waktu itu adalah, ketika semua itu terjadi, ya itu memang running duluan. Tapi kan gak semua sesuai dengan bet kita. Tapi ya kita porsiin. Bet kita ini bener atau salah. Nah, kalau lu lihat misalnya, polygon, arbitrum, semua, itu drop-nya hampir 70% sebenarnya. Tapi kalau kalian lebih jauh, misalnya kayak tadi, bro kakakak bilang, oh yang lu pakai atau enggak. Pernah gak lu trade di IFO itu? Oh gak pernah, tapi lu beli koinnya gitu. Itu drop-nya 91%. Yes. Layer 2 yang lain, kayak misalnya Manta, Manta itu 61% dari harga dia listingnya. Tapi lu kalau lihat yang lain, arbitrum, Matic, itu sama. Sekitar 61-67%. Yang drop lebih jauh itu apa? Yang lain bahkan. Coba kan kalau orang kan gak ngelihat altcoin sebagai kesatuan. Altcoin itu hampir semuanya dari Maret itu drop 80% lebih. Altcoin itu kalau lu rata-ratain 80% sampai 85% drop-nya. Itu kenapa gue bilang dari awal? Kan gue udah share ke kalian juga. Gue ada portfolio yang gue bangunin yang kayak tadi kan. Kayak tau render. Kalau bisa hilang, apa yang terjadi? Porsi berapa? Ya 2,5%. That's how you build portfolio. Tapi kalau sampai itu bener dan run up 2025, berat gak di portfolio? Berat, bener jadi 10%. Porto lu akan nanti ke just sendiri. Baru mungkin lu rebalance, lu trimming jadi cash. Nah itu cara fun bekerja. Jadi learn untuk invest kayak institusi, bukan kayak retail. Karena kalau retail di pasar kan nyerah mereka. Tapi kalau tarik panjang, it's still a bull run. Ini cuma disikat aja dari Maret emang. Digoyang-goyangin aja, biar orang keluar semua. Tapi kalau kita lihat kayak 58 ribu sekarang, inflow positif gak? Positif. 2-2 aja. Ethereum dan Bitcoin hari ini inflow. Positif. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton